selamat menikmati untuk menjalankan induction motor jadi dia itu fungsinya untuk menjalankan induction motor seperti ini sekarang ini si motor ini akan kita buat eksperimen lagi dengan memakai inventor ini yang dulu pernah kita posting mengenai Yaskawa inventor dengan tipenya V1000 kabelnya sudah terpasang seperti ini bagi teman-teman yang belum pernah melihat koneksi kabelnya pemasangan kabelnya silakan teman-teman cari di video kita yang terdahulu jadi tentunya memakai potensiometer ini jadi potensiometer ini untuk mengatur frekuensi ataupun kecepatan dari motor itu jadi teman-teman silakan browsing ke bawah yang ada videonya Yaskawa inventor itu yang nantinya ini akan kita gunakan untuk menjalankan induction motor dengan arah putaran ke kiri dan ke kanan gitu jadi motornya itu bisa berputar ke kiri dan ke kanan dengan pengaturan speednya jadi lengkap dengan pengaturan speednya yang pakai potensiometer sebelum kita lanjutkan untuk memasang kabel-kabelnya itu silakan simak gambar berikut ini jadi seperti ini gambarnya yang bisa kita buat untuk inventor Yaskawa tipe 1000 nya kita mulai dari atas ini adalah inputnya 415V x 3 pasnya untuk power supply nya jadi di bawahnya ada auto breaker ataupun MCB 30A x 3 pasnya yang pas R kita masukkan ke terminal R di inventor pas S sama kita masukkan ke terminal S di inventor dan selanjutnya adalah T nya sama kita masukkan ke terminal T di inventor di sebelah kanannya ada terminal UVW yang akan kita transfer ke induksen motor ya jadi seperti ini kita transfer ke induksen motor nya lanjut kita pergi ke bawah sini nantinya kita akan akan membuat motor bisa berjalan dengan arah ke kiri dan ke kanan tentunya kita akan memakai dua selector switch seperti ini jadi kita memakai normally open dari selector switch terminal S1 kita masukkan ke dalam terminalnya selector switch selanjutnya kita masukkan pergi ke SC terminal SC di inventor terminal SC nanti kita kopel juga dengan selector switch yang untuk menjalankan arah motor ke kirinya dimasukkan ke terminal S2 jadi terminal inventor untuk Yaskawa ini sebenarnya banyak juga ya ada S1 sampai S7 cuma kali ini kita akan bahasnya terminal S1 dan S2 saja terminal S3 dan seterusnya nanti next team akan kita bahas juga lanjut untuk ke bawahnya adalah ada rangkaian potensiometer dengan kakinya nomor 1 2 dan 3 kaki nomor 1 kita masukkan ke terminal AC di terminal inventor nomor 2 kita masukkan ke A satunya di inventor dan terakhir adalah nomor 3 kita masukkan ke plus fall di inventor ini adalah Yaskawa tipe V1000 seperti ini ini untuk MA MB MC terminalnya kita tidak pakai terlebih dahulu kita perhatikan yang sederhana dulu ya jadi untuk teknik belajarnya ataupun awal-awalnya kita harus memahami yang simple simple dulu begitu maksudnya jadi seperti ini gambarnya yang bisa kita buat dan langsung kita akan praktekkan ke barangnya monggo nah itu tadi gambarnya yang sangat sederhana ya tentunya jadi kita akan mempraktekkan tadi dengan memakai selektor suite seperti ini kita pakai dua kontek ya jadi semua konteknya normally open jadi seperti ini ya kabelnya yang jadi untuk SC ini kita kopel dengan kontek yang belakangnya ini ini adalah S2 dan yang paling ujung sini adalah S1 nanti kita masukkan ke dalam inventor ini kita tempelkan disini supaya mempermudah nantinya kita menghidupkannya jadi untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman kita sudah pasangnya tadi cuma masang terminal dengan nomor S2 saja jadi S1 dan SC sudah kita pasang yang terlebih dahulu di dalam konten-konten kita yang kemarin-kemarin itu jadi kita nanti akan menghidupkannya atau mengaktifkannya dengan selektor suite seperti ini dan mengatur kecepatannya dengan potensiometer 1 kilo jadi ini pemasangan sudah selesai sebelum kita menghidupkan inventor ini untuk testing kita tutup terlebih dahulu untuk keselamatan sekarang limiter sudah kita tutup dan waktunya kita menghidupkan power supply ini sekarang kita hidupkan bismillahirrahmanirrahim sekarang posisi inventor sudah standby jadi sudah standby dengan frekuensi kosong-kosong semua jadi ini untuk belum ada input masuknya jadi belum ada signal yang masuk sekarang kita ukur dulu voltase yang ada di auto breaker ini kita ukur terminal R dan S nya adalah 411 seperti ini terminal S dan T ini pas S dan pas T itu 414 seperti ini jadi voltasenya sudah sudah bagus jadi ini posisinya masih stand B untuk perintah-perintah belum ada yang masuk kita coba putar ke arah kanan apakah motor ini mau berputar atau tidak ke arah kanan seperti ini dia lampu running sudah standby sudah siap dan menunggu signal dari potensiometer ini jadi potensiometer ini masih tertutup badannya jadi motornya tidak jalan sekarang kita akan buka apakah motor ini mau berjalan ke arah kanan atau tidak kita putihkan bersama-sama seperti ini motornya sudah mulai berputar dengan pelannya ya teman-teman jadi dia berputar pelan sekali dengan frekuensi 4, sekian Hz sekarang akan kita stop kita stop dia motor pun stop kita putar ke arah kiri apakah dia mau berputar ke arah kiri atau tidak ke arah kiri ini posisinya motornya juga ke arah kiri sekarang akan kita tambah lagi kecepatannya kita tambah perhatikan kecepatan motornya itu dan frekuensinya ini semakin saya tambah maka motornya akan semakin cepat berputar perhatikan teman-teman ini sekarang posisinya adalah 33, sekian Hz motornya berjalan seperti ini ya cepat juga hampir tidak kelihatan ya di kamera hampir tidak kelihatan dengan frekuensi 33, sekian Hz seperti ini kita stop sekarang kita stop dia posisi stop kita stop dan stop sekarang kita putar ke arah kanan kita putar ke arah kanan dia berjalan seperti ini kita berjalan ke arah kanan kita tambah frekuensinya seperti ini kita tambah lagi jadi ini frekuensinya 56,9 Hz jadi motornya itu kecepatannya sangat tinggi jadi untuk kecepatan motor itu tergantung dari inventor ini jadi inventor ini bisa disetting dengan frekuensi melebihi dari 60 Hz jadi enak sekali kita mau mengatur kecepatannya itu bisa parameternya bisa dirubah sesuai dengan keperluan kita ya tentunya jadi untuk parameter kali ini belum kita bahas di next video berikutnya kita akan kupas tuntas dengan bagaimana cara memasukkan parameter ataupun program ke dalam Yaskawa Inventor ini jadi sangat mudah sekali untuk mengatur kecepatannya motor sesuai dengan keperluan kita ya jadi enak sekali tentunya ini saya turunkan seperti ini tidak tidak ya posisinya saya stop ini lampu klip-klip standby jadi motor pun stop ada bunyi berarti stop putar ke arah kiri dia pun jalan ke arah kiri dengan senangnya gitu seperti ini jadi penggunaan battery ini sebenarnya itu sangat efektif sekali selain kita enak mengaturnya mengatur kecepatannya ataupun mengatur jalan arah ke kiri ke kanan dengan sangat enak sekali tentunya ya teman-teman jadi Yaskawa Inventor ini juga lumayan bagus juga ini jadi mesin-mesin industri itu banyak juga yang memakai Yaskawa Inventor seperti ini mungkin cukup sekian pembahasan kita sharing kita mengenai pemasangan Inventor Yaskawa yang bisa jalan ke kiri dan ke kanan mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknik